mengenai penembakan yang sudah disampaikan oleh klien saya, bahwa klien saya konsisten menyampaikan itu karena saya ceritakan sedikit bahwa sejak dikabulkan menjadi CDC syaratnya adalah konsisten untuk mengungkap kebenaran karena memang dari LPSK sendiri akan menilai bahwa klien saya ini, Baradaya ini jujur atau tidak kalau seandainya klien saya tidak jujur dan tidak mengungkap kebenaran atau berbohong mungkin akan dicabut status CDC-nya, karena pertimbangan kita adalah dengan diterimanya sebagai CDC ini akan meringankan di pengadilan karena sangat kooperatif itu pertama, itu latar belakangnya, jadi kalau berbicara soal mengenai kronologisnya yang ada di Dure 3 klien saya tetap konsisten bahwa saudara FS juga ikut menembak nah mengenai dibantanya oleh saudara FS itu mungkin haknya dia, hak mengingkar ya tetapi nanti kita akan uji di pengadilan kan kalau di pasal 156 KUHP ayat 6 itu menjelaskan kan persesuaian saksi dengan saksi persesuaian saksi dengan alat bukti yang lainnya nah kami melihat bahwa kerja dari tim sus atau penyidik ini pastinya kan tidak hanya berdasarkan keterangan saksi saja pastinya kan juga ada alat bukti yang lainnya tetapi memang belum bisa saya sampaikan saat ini karena ada kepentingan saya di pengadilan untuk pembelaan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!